Pesawat Berbasis Kapal Induk Pesawat S-31 ini dinilai merupakan gambaran loncatan teknologi Cina dalam dunia perdirgantaraan. Walaupun mesin pesawat seperti WS-10 masih banyak kekurangan, namun untuk FC-31 ini mereka tetap mengedepankan buatan dalam negeri. Nilai plusnya adalah tidak seperti F-35 yang single engine, pesawat ini akan menggunakan opsi twin engine. Sedangkan J-20B yang merupakan pesawat siluman berkursi ganda merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia persiluman karena baik Amerika Serikat maupun Rusia saat ini masih menggunakan pesawat siluman generasi kelima dengan single seat alias kursi tunggal. Tentu saja, hal di atas mendapatkan respon dari sang super power Amerika Serikat. Menurut berita dari Militermater.com, pesawat paling canggih dalam dunia persiluman F-22 Raptor akan mendapatkan peningkatan yang akan dilakukan oleh Lockheed Martin. Peningkatan yang tidak disebutkan rinciannya itu diduga merupakan peningkatan yang sangat rahasia dan akan berpengaruh besar pada F-22 mengingat besarnya biaya upgrade yang mencapai 155 hingga 156 triliun rupiah. Nominal yang sangat besar bahkan mengalahkan biaya riset KF-21, Korea Selatan dan Indonesia yang hanya mencapai 131,7 triliun rupiah. Keterangan yang lebih pasti, yang tidak disebutkan tentu akan membuat para pengamat militer abal-abal berasumsi apakah ini merupakan respon terhadap riset rahasia Cina tentang pesawat siluman? Amerika Serikat tentu tidak ingin superioritas yang selama ini mereka bangun terhadap Raptor sehingga menjadi siluman paling canggih di dunia harus digeser oleh teknologi Cina. Untuk itu, mereka melakukan peningkatan terhadap kemampuan F-22 Raptor, angkatan udaranya. Namun bisa juga, upgrade F-22 memang merupakan planning lama Amerika Serikat. Namun keputusan yang diambil hampir di waktu yang sama dengan beredarnya bukti riset pesawat siluman Cina bisa menjadi sebuah indikator bahwa memang Amerika Serikat akan bersikap sedikit lebih waspada dari sebelumnya. Apa yang tidak bisa dibangun dan ditiru oleh Cina, mulai dari kapal-kapal perang, pesawat tempur hingga satelit mereka berhasil membuatnya. Ini artinya, peman Biden tidak bisa lagi tidur malam cepat karena harus memikirkan cara untuk lebih unggul dari peman Jinping. Tujuan program ini untuk menambah usia pakai dan modernisasi pesawat tempur generasi kelima selama satu dekade ke depan. Menurut pengumuman Departemen Pertahanan, kontrak tersebut akan mencakup pelayanan termasuk meningkatan dan perbaikan pada Raptor. Loket juga akan menyediakan layanan logistik dan pengadaan modernisasi perangkat keras. Jika semua opsi kontrak sudah selesai, Pentagon mengharapkan pekerjaan itu akan selesai pada 31 Oktober 2031. Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!